Gara-gara kelakuan fans yang melanggar batas, Fuji anti-utami putri alias Fuji kena batunya. Baru-baru ini, akun Instagram Fuji, Fuji Underscore-an, diserang oleh ARMY. Para fans fanatik BTS ini mengamuk di kolom komentar Instagram Fuji. Penyebabnya sepele, lataran perang komentar para fans di akun TikTok Fuji. Fuji diketahui menggunakan lagu berjudul, 3D, milik jongkup BTS featuring Jack Harlow. Lagu itu ia gunakan untuk digunakan sebagai bakso-un di video pribadinya di TikTok. Awalnya tak ada yang salah, celetukan fansnya di komentar justru menabuh genderang antara fans fanatik ini. Fans fanatik Fuji ini menyebut jika lagu milik jongkup itu akhirnya terkenal lantaran dibawakan Fuji. Oh ini artis yang lebih terkenal daripada jongkup BTS, komentar Nis. Oh ini artis yang katanya viralin lagu jongkup makasih ya Fuji, sahut satu pi. Sebagian ARMY mungkin tahu ini. Miris cop dewe kasian kalau nanti disuruh minta maaf klarifikasi padahal kelakuan haters berkedok fansnya, Beber N. Coba lu didik fans lu deh idol K-pop trainee bertahun-tahun buat ngasih bakatnya dan terkenal lebih dulu. Tapi ulah fans lu meresahkan pake bilang idol K-pop viral di TikTok karena lu, timpal bela. Persen. Selain itu, artis Aliyah Masaid sudah terang-terangan soal hubungannya dengan Tarik Halilintar. Kerap disebut merebut Tarik Halilintar dari Fuji, Aliyah Masaid tegas membantahnya. Dia menyebut tidak pernah merebut Tarik Halilintar dari orang lain. Bukan hanya itu, Aliyah Masaid mengaku tak memiliki masalah dengan masa lalu dari adik Atta Halilintar, termasuk Fuji. Padahal sejak dikabarkan dekat dengan Tarik, anak mendiang Anji Masaid ini kerap dibandingkan dengan Fuji dan dianggap tak cocok dengan adik ipar Aurel Hermansyah. Sebenarnya aku tuh gak pernah ada masalah sih sama siapapun itu, kata Aliyah Masaid di kanal Youtube Teram Lansfamili dikutip Senin, 25 Desember 2023. Ya maksudnya sama siapapun itu baik dari masa lalu aku, masa lalu dia. Kan semua orang itu punya masa lalu tapi yang kayak tadi aku bilang mungkin memang sudah sejalannya untuk tidak sejalan baik dari aku ataupun dia gitu, jelasnya. Dia juga menilai bahwa setiap orang berhak melanjutkan kehidupannya lagi meski sempat mengalami kegagalan. Aku tidak merusak atau mengambil sesuatu, seseorang dari seseorang, jelas Aliyah Masaid. Semua orang berhak melanjutkan kehidupannya, tandasnya. Di kesempatan yang sama, Aliyah Masaid ungkap alasannya tetap memilih untuk bersama Tarik Halilintar meski kerap dihujat netizen. Aliyah menyebut ada kecocokan yang dirasakannya bersama Tarik Halilintar. Sekarang kan banyak banget netizen yang tidak suka atau NGH hubungan yang aku milikin, kata Aliyah Masaid. Gak mungkin aku masih mau menjalankan apa yang ada sekarang kalau aku tidak merasa dihargai, cocok, senang. Kalau aku.